Kuat inap di rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus mengalami kenaikan signifikan. Saat ini ada 4.590 pasien atau sudah mencapai 58% bed occupation yang menghuni RSDC Wisma Atlet. Tercatat pada Senin pagi, pasien yang masuk ke RSDC bertambah 562 pasien. Sebanyak 289 dari 562 pasien itu merupakan para pelaku perjalanan luar negeri. Total pasien yang menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet sudah mencapai 4.590 pasien. 3.404 pasien didiagnosa menderita simptomatis ringan. Sedang 1.170 pasien didiagnosa asimptomatis. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak rumah sakit darurat COVID-19 melakukan perekrutan kembali para tenaga medis yang dulu pernah bekerja di Wisma Atlet Kemayoran. Tingkat hunian rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran pada saat ini adalah 4.590. Bornya itu adalah 58%. Saat ini dirawat di tower 4, 5, 6. Dan sementara tower 7 itu di-stainback-kan jika terjadi nanti kelonjakan lagi. Pasien adalah 3.404 itu adalah simptomatis ringan. Dan yang sisanya 1.170 adalah... Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia terus naik seiring meningkatnya penyebaran varian Omikron. Kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional per 30 Januari 2022 mencapai 4.343.185 kasus. Dengan tingkat pasien sembuh mencapai 4.137.164 pasien. Inilah data selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!